Selamat malam, bapak kabar, teman-teman. Bang Aswar sudah masuk ya, waduh. Tumben nih, anak soleh. Tumben masuknya cepat. Teman-teman, kita lanjutkan yang kemarin ya, berbicara tentang tema hari ini, yaitu proses kreatif dari dalam diri, jadi tidak kemarin sempat dibicarakan untuk tidak, proses kreatif tidak mengharapkan atau tidak mengirim proposal atau bantuan dari pihak luar gitu ya. Oke, halo Mbak Sani, apa kabar? Halo Mbak, halo Mbak Ike, teman-teman semua. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ya, Bang Aswar. Halo Mbak. Sehat? Oke. Oke, Antonio Bandara, semalam hari ini. Oke, siap, laksanakan, perintah. Halo Mbak Sani. Halo Bang Aswar, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya gak sering ngomong duluan. Biasanya ambil alih. Oke, oke. Enggak, Bang Aswar lah. Tadi cuman pembuka aja. Oke, oke, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kita lanjutin lagi sesinya sama Mbak Sani. Lanjut yang ini ya. Semalam sampai di mana ya Mbak Sani? Melanjutkan yang tadi disampaikan sama Mbak Ike bahwa untuk energi kreatif itu tidak membutuhkan yang dari luar gitu. Nah ini ya Sani nyambungin lagi Mbak Aswar. Bahwa kan energi kreatif itu kan munculnya itu, meledaknya itu dari dalam diri. Nah, energi kreatif ini kan dimulainya dari dimensi lima ya Bang? Bukan begitu sebenarnya. Bukan begitu sebenarnya. Bagaimana Bang? Jadi, apa namanya, kalau sudah transenden, maka itu kehidupan itu kan tampak dimensi lima gitu kan, ada dimensi tiga lagi. Jadi, kalau sudah transenden itu, apa, gak ada lagi yang sifatnya individual. Kehidupan itu tampak kolektif. Kurang lebih seperti itu. Jadi, apa namanya, model dunianya itu, model dunia non-linear, linear gitu kan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, akhirnya kan gini, kalau sudah transenden, dengan kita hadir itu, yang sebelumnya, apa namanya, dominan atau budayanya itu kan budaya dalam ruang tiga dimensi ini kan, budayanya ada dua, modern sama tradisional. Kalau yang modern itu kan objektif ya. Profesional begitu. Kalau yang tradisional itu ya, budayanya, ya, guilt, fear kan gitu. Dengan kita transenden, budaya tadi digantikan oleh cinta gitu ya, dimensi lima. Jadi, ruang waktu dimensi tiga, tidak lagi berisi budaya. Tiga dan empat, tapi, budaya, dimensi lima yaitu cinta. Maksudnya begitu, Mbak Sani. Pada saat, diri transenden itu hadir ya Bang? Jadi, kalau, ya, kalau kita transenden, maka perilaku dalam dimensi tiga empat itu, perilaku dari dimensi lima. Tapi, kalau kita tidak transenden, artinya seseorang, maka ya, perilakunya, perilaku, ya, dari dimensi tiga empat. Budaya objektif, dan budaya tradisional. Seperti itu. Boleh nimbrung nggak Bang? Nggak, Nggak. Mbak Sani, boleh nimbrung nggak? Apakah ini tertarik? Saya tertarik banget. Terkait dengan apa? Proses kreatif dari dalam diri ya. Diri yang transenden tentu saja. Nanya ya, kalau diri transenden itu berarti kan sebetulnya dia kayak udah nemu gitu ya Bang ya. Udah nemu, dia itu ngapain, mesti ngapain, jadi udah nggak bingung lagi. Dan kemudian dari situ, melahirkan proses kreatif itu. Karena sudah ada dari dalam diri, jadi dia nggak perlu repot-repot untuk menarik materialisme atau menarik bantuan dari luar. Gitu nggak sih Bang? Iya, jadi kurang lebih seperti itulah. Cuma maksudnya itu gini. Kita ini kan, dunia pengembangan diri kita ini kan selalu dibombardir untuk having. Padahal itu persoalan kita sebenarnya bukan itu. Persoalan kita itu adalah budaya. Culture. Culture itulah yang membuat kita itu terdistorsi ya, transendennya. Lalu kemudian ketika transenden itu terdistorsi, maka ya yang kita butuhkan akhirnya materi. Seolah-olah kita ini adalah human being ya. Jadi yang sedang menempuh jalan spiritual. Padahal kita ini adalah spiritual being yang sedang. belajar bermasyarakat. Sedang belajar berbudaya. Dan begitu dalam dimensi 3 dan 4. Dimensi 3. Seperti itu. Jadi, kalau sudah transenden itu kayak gitu. Kita adalah makhluk spiritual yang belajar. Menjadi yang belajar bermasyarakat secara kolektif. Makanya yang diperlukan itu adalah budayanya ini. Membangun budaya cinta di bumi. Kalau sudah budaya cinta, enggak ada lagi yang kekurangan materi. Materi itu tidak perlu lagi di hasrati. Seperti keadaan sekarang dimensi 3 dan 4 itu kan budaya kekurangan begitu. Budaya kelangkaan. Dimensi 3 lah. Lalu kemudian kita menginginkan materi. Lalu, ditambah lagi oleh sains yang melihat manusia itu sebagai individu-individu. Ketika sebagai individu-individu, mau enggak mau kan dia menginginkan survive. Disitulah kemudian metode-metode pengembangan diri diarahkan untuk survive adaptif. Dan mitos. Dan akhirnya menjadi mitos. Bahwa kita adalah makhluk yang kekurangan materi. Padahal sebenarnya kalau kita sudah membentuk masyarakat, itu kita membentuk dunia, materi itu enggak usah dihitung. Itu pasti ada orang bikin warung saja dapat untung. Ini apalagi bikin dunia dari dimensi cinta kan. Dimana? Seperti itu kira-kira. Jadi, bayangan itu kita-kita ini spiritual being yang lagi bikin budaya baru ya, Bang? Itu yang benar. 100 buat Mbak Yasani. Ambil pialanya. Ambil sepedanya. Kayu sendiri. Kayak begitu. Kita ini bukan dunia pengembangan diri terlalu sempit ya. Kita selalu adalah individu yang butuh materi. Tapi ini enggak. Kalau sudah transenden, kita kemudian tinggal belajar bermasyarakat. Dari nature transenden itu cinta. Jadi kita seperti itu saja. Seperti itu. Jadi clear gitu. Clear. Kita kan akhirnya umur udah 70 misalnya. Belum bisa bermasyarakat. Karena selama ini diajarkan untuk survive adaptive. Akhirnya kan. Apa namanya? Iya, masing-masing. Karena kalau survive adaptive itu kan sendiri-sendiri, Bang. Individual kan? Iya. Seperti itu. Itu perbedaan telaknya itu di situ. Makanya ini baru belajar. Kalau istilah kita di PC itu belajar bunga. Belajar buah. Karena kita memang spiritual being yang sedang jalan-jalan ke bumi. Dan harus bermasyarakat. Oke lah kalau begitu bermasyarakat dengan cinta. Anak-anak jangan dipukulin. Mantan jangan diancam. Tidak kekurangan gitu ya. Kalau bikin budaya baru mau gak mau memang harus kreatif itu yang muncul sendiri ya, Bang. Jelas dong. Iya, benar-benar. Jelas. Ya itu mengaktualkan namanya ya. Mengaktualkan. Akhirnya yang jahat tuh ya kita aja rame-rame. Ayo sini-sini ikut aku. Kamu siapa? Makhluk dimensi transcendent. Malah utangmu di wangu belum lunas. Aku pernah digituin dulu. Seperti itu. Itu poinnya. Jadi kita mesti belajar kembali belajar bermasyarakat. Artinya mengaktualkan cinta untuk bermasyarakat. Bang Udin siapa ini? Oh Bang, Udin mau tanya. Manusia hidup di dunia banyak yang terjebak masalah kehidupan. Faktor yang paling mendasar supaya manusianya bisa transcendent apa ya Bang ya? Yang paling mendasar tuh pahami bahwa dirimu transcendent. Itu dulu terima bahwa dirimu bisa transcendent, bisa seseorang. Itu dualitas diri. Lalu bagaimana kemudian dualitas itu... Kalau dualitas kan jadinya tidak pasti itu kan? Bagaimana biar pasti transcendent? Dia pakai prinsip, pakai asas tawhid. Asas tawhid itu manunggal dalam keesahannya. Tapi itu tidak anu ya. Maksudnya itu sebagai proses evolutif, itu kan dia bergerak dari insting ke pikiran, pikiran ke keilahian. Tapi mesti di ini dulu Bang Udin. Jadi apa namanya, masalah spiritual ini kan ada empat itu ya. Tuli, kita tidak pernah dengar bahwa dirimu kita ini transcendent. Sekarang menjadi dengar, oh saya ini walaupun miskin ini sekarang, tapi saya punya potensi transcendent. Setelah itu kemudian, setelah itu berarti kan udah nggak tuli tuh. Tapi masih buta, masih bisu, masih lumpuh. Tinggal belajar penyaksian. Setelah bisa sebagai penyaksi, kan matanya itu mulai terbuka, mulai melek gitu ya. Melek dari posisi transcendent. Setelah itu, tapi itu harus belajar Mas Udin. Jadi harus paling nggak ketemu apa, ngopi-ngopi begitu. Bisa juga ikut zoom sih. Tapi diputar lagi aja rekaman-rekaman setahun kebelakang itu. Terus kemudian setelah bisa menyaksikan dari posisi transcendent, bisa bersaksi. Itu kemudian kebisuan spiritualnya sudah mulai sembuh pelan-pelan. Kalau sudah mulai tidak bisu, wah itu rejekinya insya Allah lancar berkah, mengalir kayak sungai Bengawan Solo. Nah, tapi itu belum apa, setelah kebisuan itu tinggal obati kelumpuhan. Biar kemudian itu memberi dampak yang luas kepada masyarakat. Kira-kira begitu Bang Udin. Yang penting bahwa Bang Udin itu punya potensi transcendent. Kenapa selama ini nggak pernah mengalami rasa hidup transcendent? Karena dari kecil belajarnya seseorang. Mas Udin dari mana nih? Halo Bang Udin, dari mana? Pokoknya itu transcendent itu bukan pencapaian. Itu-itu fitrahnya Bang Udin sendiri. Seperti itu. Nggak, nggak, nggak ini. Tinggal kemudian itu bagaimana itu dihidupkan, diaktualkan. Pokoknya masalahnya itu spiritual ada empat lah. Tulik, buta, bisu, lumpuh. Seperti itu. Kira-kira begitu. Begitu ya Mbak Sani? Iya, iya Bang. Siap. Jadi penting itu kita mendefinisikan bahwa kita ini ya makhluk spiritual yang sedang turun untuk bermasyarakat. Nah itu baru mulai dari nol hari ini kita ya. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Ini hari pertama kita, oh begitu, oke lah. Jadi selama ini itu kita ya anggap aja mimpi buruk. Jadi Mbak Sani selama ini anggap aja mimpi buruk. Iya. Seolah-olah terdampar begitu saja gitu ya Bang. Iya. Anggap saja mimpi buruk ya Mbak Sani ya. Mimpi yang panjang saya kira ya. Dan mahal. Tapi itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau enggak ada obrolan begini kan. Enggak tersadarkan. Enggak tersadarkan. Seperti itu. Dan ya Sani paling ingat tuh yang Abang bilang sejahat-jahatnya manusia, ingat loh dia punya makam keilahian. Itu jadi kembali lagi ya ke fitrahnya ya. Gimana Mbak Ika? Betul. I think so. Iya. Mbak Ika? Mbak Ika? Iya sayang. Aku lagi pilih. Kayak yang di grup tadi boleh enggak langsung ngebahas lagu Niada-Niati. Ya Sani masih penasaran karena dari kemarin itu beberapa kali Zoom dengar Abang bilang mau bahas tentang Niada-Niati tapi belum jadi-jadi tuh. Boleh enggak Bang Aswar? Oke oke. Diputerin ya. Entah. Lagunya yang mana ya? Yang gelas-gelas kaca Mbak Ika. Ini lagunya orang haus ya. Gelas-gelas kaca. Oke. Ini gimana caranya sih? Mas Syamim! Apa ya? Share screen ya? Iya pake share screen. Gak apa-apa ya Mbak Aswar dari dunia kreatif langsung kan ya Daniati. Kedengeran gak? Belum, belum denger. Gimana caranya ya? Gak kedengeran ini. Tapi kelihatan screennya? Screennya kelihatan tapi suaranya belum kedengeran Mbak Ika. Apa-apa saja yang putar? Nah ya Bang. Kalau punya saya canggih nih. Lagian sering Abang denger. Tutup tangan. Sering Abang denger. Maksudnya sering Abang bahas gitu loh Bang. Bukan di denger. Mau kak dia. Nah iya langsung. Kedengeran? Eh kelihatan kan? Belum. Oh belum share. Oke. Cepat ini kalau ini. Kelihatan? Nah itu yang di atas ya. Nah udah sering saya putar soalnya ya. Iya. Selamat menikmati. 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 Itu barusan lagunya Asphalasafilin yang baru sadar. Asphalasafilin itu masa lalu nggak dipelajari, masa depan nggak diketahui, masa depan gelap. Asphalasafilin. Dan ini kan lagunya sebenarnya spiritual banget. Dia ingin kembali, tapi nggak punya mursi. Akhirnya ya nggak bisa pulang. Kenapa dia harus tanya gelas? Karena gelas itu lebih jujur suaranya daripada suara manusia. Kalau gelas itu dipukul nyaring, nggak mungkin bohong. Tapi kalau manusia itu, itu nanti bisa diakali. Lebih bagus tanya gelas daripada tanya manusia. Karena manusia itu antara pengalaman dan antara pengalaman kasunyatan dengan bahasanya suka nggak cocok. Lebih bagus tanya gelas. Kalau gelas itu dia jujur. Itu Mbak Sani ya. Iya serius Bang ya. Sani dulu tuh pernah punya kasunya, tapi sampai sekarang tuh nggak tahu maksud lagunya ini tentang apa ya gitu. Kayak tersirat memang ya. Itu dia lagu pingin Transcendent, nggak tahu caranya, nggak punya kuota untuk ikut bersama. Akhirnya kan ya, ya sudah. Dia hanya bertanya kepada gelas yang nyaring itu, yang jernih. Gelas kaca itu kan, dia sudah membutuhkan apa ya? Jernih, bening, polos. Karena kalau bertanya ke manusia terlalu berbahaya. Seperti kata gurunya Rumi, di bumi ini, jumlahnya itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langut. Jumlah apa? Jumlah guru gombal. Katanya gurunya Rumi begitu. Jumlah guru spiritual gombal itu lebih banyak daripada jumlah bintang di langut. Makanya lebih aman bertanya kepada gelas kaca. Ya ini apa? Ya itu, ini nya Rumi ya. Bukan kata saya. Bisa aja jawabannya. Ya bisa aja lah namanya. Jika saya sama gitu ya. Itu metafor sekali. Metafor sekali. Dan itu spiritual. Siapa yang bilang? Ini lagu Cengen. Ini adalah lagu spiritual orang jiwa yang pingin kembali ke sumbernya. Tapi enggak tahu jalan. Mau tanya siapa enggak ada yang ngerti. Ya kan? Tadi di kantor bilang, ini lagu yang enggak punya mursi. Lagu jiwa yang belum bermursi. Tanya sana sini, tanya sana sini. Baca buku makin lama, makin muter-muter. Ya akhirnya ya. Yang kita butuhkan itu adalah suara yang polos. Suara yang polos di mana voice-nya itu tidak ada interes apapun. Jadi suara gelas kaca itu kan suara yang bening. Tidak ada interesnya. Tidak ada kepentingan apapun. Kalau kita pukul gelas itu, bunyinya ya itu. Voicenya itu voice yang murni. Belum bercampur dengan interes. Itu kalau mau pulang, cari yang seperti itu. Yang tidak ada interesnya. Itu kesan, ini kan anu ya, apa namanya? Ketunjuk. Ketunjuk untuk salik. Tapi dengan gaya bahasa, agak melo-melo dikit. Gitu Mbak Sani. Iya. Biar agak puitis gitu ya. Iya dong. Pusan kita baca buku yang instruktif, A, B, C, D. Pas gelas kaca dong. Oh, gitu ya. Ini lagu-lagu untuk salik gitu ya. Lagu-lagu untuk para seeker. Lagu-lagu lama memang banyakan begitu ya Bang? Kayaknya ya lagu-lagu yang sekarang sih rata-rata udah kayak apa ya lagu-lagu. Oh, belum ketemu aja. Bisa di terjemahin. Tenang aja. Ada aja gitu ya Bang ya. Ada. Namanya, kan gini ya. Namanya jiwa itu. Voice jiwa itu. Itu pasti membawa pesan. Pesan dari dalam. Hanya saja gaya bahasanya berbeda. Nah inilah. Dibutuhkan kejernihan untuk mampu menangkap ayatnya. Di balik gaya bahasanya. Jadi jangan, apa namanya, jangan terperangkap pada gaya bahasa. Karena namanya gaya bahasa itu pasti sesuatu yang bersifat linier. Tapi tangkap voice-nya. Tangkap ayatnya. Itu pasti sesuatu yang dari jiwa. Tapi kita kan kebanyakan itu ya terperangkap sama gaya bahasa. Apalagi lihat Bang Aswar. Ah, jomblo. Ah, sudah ini udah. Itu kita membutuhkan kepekaan ya. Membutuhkan kejernihan sebening gelas-gelas kaca itu. Ini kapan-kapan lah kita undang niat dan niati. Ikut-ikut acara sesama ini. Itu juga yang baik ya. Pokoknya kita mari bangun masyarakat yang banyak tertawa ya. Tidak usah banyak. Masyarakat dimensi lima itu kan masyarakat yang ngakak. Sampai sekarang niat dan niati masih belum tahu jalan pulang itu. Antar ke Banyumani. Ini tahu berapa? Antar ke Banyumani. Jangan sampai ketahun. Itu dipanggil lah ya. Dipanggil, nanti di-take. Saya sih rencana gitu ya. Mau bikin konten IG. Mau bahas lagu-lagu ya. Menghubungkan gaya bahasa sastra dengan voice keilahiannya. Pasti ada. Pasti ada. Kayak lagu-lagu Leto juga gitu ya Bang? Kalau Leto jelas. Kalau Leto itu kan udah muansa spiritualnya itu udah kelihatan sejak awal. Yang mudah niat dan niati ini loh. Yang pernah dikeluarkan perku itu. Peraturan pemerintah enggak boleh beredar karena terlalu jangkau. Betaria Sonata juga ya. Yang disesa juga kan. Perih-perih banget. Terhati Purwasi. Aduh. Perih-perih. Perih Bang. Dengarnya perih. Tapi ini loh. Siapa ini? Mbak Yuri. Tapi cuma saya pengen bikin kayak gitu. Konten IG. Cuma takutnya itu bagaimana dengan hak cipta gitu kan. Itu saya kalau ada yang bisa selesaikan itu saya mau produksi itu. Lagu-lagu yang dihubungkan antara gaya bahasa sastranya itu dengan voice. Voice-nya itu. Kalau Instagram itu kayaknya masih abu-abu ya. Saya mau bahas satu lagu full gitu kan. Tapi waktu itu sempat ya Sani. Apa pajang satu lagu di Instagram itu ke detect mbak. Ike langsung diturunin. Oh ke detect. Saya mau bikin ini sebenarnya channel Youtube itu loh. Tapi saya kan harus ulas begitu. Tapi saya kan harus ulas begitu. Apa sih gak Bang? Youtube sama di sini. Makanya kalau ada yang bisa hubungkan saya dengan apa namanya itu. Mungkin covering kali Bang. Mungkin covering dulu. Covering kan gak ya. Yang cover-cover. Saya kan mau bahas gitu. Saya kan mau membahas itunya gitu loh. Voice-nya gitu. Lagu itu hanya sekedar pengantar biar kemudian itu kan mudah dikenali masyarakat. Biar apa namanya. Mudah diingatan kolektifnya sudah hidup gitu. Kalau dulu yang suka bahas kayak gituan tuh Bens Leo ya. Kalau gak salah namanya. Bens Leo ya. Kalau bedah lagu gitu gak ada hubungan yang hati cipta ya. Kalau bedah lagu sih gak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagunya itu dicantumkan. Itu kena. Walaupun cuma berapa menit ya. Aku pernah pasang. Ya kan kalau hanya bedah lagu. Kalau hanya bedah lagu gak dia antar lagunya kan sulit juga tuh ya. Kurang menarik. Nah mending gini Bang Aswar. Ya itu tadi benar. Ya Sani bilang covering. Siapalah suruh nyanyi. Moda lagi ya. Ya siapa suruh nyanyi lalu dibahas gitu. Oh iya 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 iya. Jadi suruh nyanyi gitu ya. Bisa pakai lagu tapi gak bisa. Iya gak bisa dimonetisasi loh Bang. Ya Allah ilaha ila Allah. Gak dapat uit. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Belajar bermasyarakat di Indonesia. Nanti kita bantu. Kita bantu promosiin channelnya. Mbak Mari kan ada. Saya juga ada channel. Bisa-bisa di mention gitu. Nanti udah apa. Followers kita subscriber kita bisa lari ke situ. Bisa dibantu traffic. Saya sudah jadwalkan tuh mau bahas lagunya siapa tuh. Mau diayu unda kamu dan kenangan gitu ya. Cuman masih khawatir ini loh. Khawatir akcipta gitu kan. Oh ini ya. Kalau gak gimoneternya gak apa-apa kan. Liriknya gitu. Saya bedah. Oh itu gak masalah ya. Kalau bagus sih. Gini. Sama penyanyinya gitu kan. Lirik di bedah tuh gini. Jadi dia nyanyi satu bait. Dibahas. Tapi kayaknya tetap kena deh. Untung-untungan tetap kena deh. Aku pernah coba tetap kena. Allah Allah. Ya terakhir coba kena. 9 menitan kena. Eh 9 detik. Kena kok. Kalau saya nyanyi sendiri gimana? Nah. Aco kan. Aduh. Aku aja bang yang nyanyi. Bang aku dulu penyanyi loh bang. Aku aja yang nyanyi bang. Oh dinyanyikan ulang bisa ya? Bisa. Oke lah. Saya mau nyari. Apa itu. Partner yang bisa menyanyikan lagu-lagu. Lama. Nanti dibedah. Ya itu Mbak Ika bisa menawarkan diri. Waduh tapi durasinya. 10 detik. Itu baru. Refnya itu. Baru intronya. Oke lah ya. Itu dulu malam ini. Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada bingung mari tanya gelas saja. Sama rumput yang bergoyang. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang hadir malam hari ini. Thank you. Kita lanjut. Mau dengarkan lagi nanti bisa cek di Youtubenya Evolusi Jiwa. Dan kita lanjutkan untuk minggu depan. Kita lihat apakah masih akan melanjutkan teman-teman atau tidak. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.